Konser Sonata Group di Perambanan, tanggal 14 Juli 2023 nanti, tiket bisa dipesan melalui saya. Saya sangat nyaman ya, nonton konser di tengah-tengah komunitas non-dangdut atau penggemar non-dangdut. Salam sehat semua, kembali di AKCN. Kita akan membahas banyak sekali hal tentang Roma Irama, Sonata, dan juga Forza. Selamat menyaksikan. Mari kita dukung dengan cara like, subscribe, dan loncengnya. Tiket Sonata di Perambanan mulai 500 ribu di panggung jazz dunia. Perambanan Jazz Festival yang digelar di Pelataran Candi Perambanan Jogja 7-19 Juli, tidak hanya digelar di tempat yang megah, tapi dihadiri para musisi dunia dan nasional yang sangat menjanjikan. Perambanan Jazz Festival 2023 mendobrak konvensi umum bahwa festival musik di Indonesia diadakan hanya 3 hari, Tapi sekarang 6 hari, PJF promotor Anas Syahrul Alimi mengatakan, Pada PJF ke-9 ini pihaknya akan menghadirkan musisi jazz internasional dan nasional yang istimewa. Dari lebih 20 band dan artis jazz, ada Raja Dangdut Roma Irama bersama Sonata, yang jadi salah satu lokomotif pembangkit industri musik Indonesia. Menurut putri Roma Irama, Debi Faramasari, Roma sudah siap hadir di konser ini, Debi juga merasa ayahnya, yang berjenre Dangdut merasa terhormat dapat meramaikan festival jazz. Harga tiketnya bervariasi. Menurut Andi Steinberger, wakil ketua DPW Forsa Jatim, harga tiketnya minimal 500 ribu dan paling mahal 1,5 juta. Andi bisa bantu pemesanan tiket itu. Benarkah? Berikut penjelasan Andi kepada Aka Channel. Betul sekali Pak Aka, jadi untuk konser Sonata Group di Perambanan, tanggal 14 Juli 2023 nanti, tiket bisa dipesan melalui saya. Bisa menghubungi di nomor telpon 085104107979. Berapa harga tiket per kelasnya? Untuk harga tiket berkisar dari harga 500 ribu sampai 1 juta 500 ribu rupiah, tergantung kelasnya. Lalu bagaimana Anda melihat konser Roma di tengah komunitas yang bukan dangdut, rock di Solo, dan sekarang jazz di Jogja? Saya sangat nyaman ya, nonton konser di tengah-tengah komunitas non-dangdut atau penggemar non-dangdut. Sangat nyaman dan menikmati sekali. Bahkan, selain saya menikmati suasana tersebut, mereka pun menikmati penampilan Sonata Group terbukti ketika konser di Solo kemarin. Dan itu sangat luar biasa dan sangat menarik perhatian saya. Makanya, di konser di perambanan nanti ini, jazz festival, insya Allah saya kembali menyaksikan Sonata Group. Dan kembali bersama teman-teman komunitas non-dangdut. Luar biasa, saya sangat tunggu momen seperti ini. Lalu bagaimana minat penonton Sonata yang kurang satu bulan lebih apa sudah terlihat? Iya, peminat penonton dari Sonata Group yang sebentar lagi, kurang lebih sebulan lagi akan tampil. Ini sudah ada muncul, terutama teman-teman dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini beberapa waktu lalu teman Jawa Tengah menghubungi saya untuk menanyakan konsep serta harga tiket di konser tersebut. Iya, pengalaman konser di Solo kemarin, penggemar rock sangat mengapresiasi penampilan Sonata Group. Dan mereka terbawa irama dangdut yang dibawakan oleh Pak Haji Romai Rama beserta Sonata Group. Apalagi di lagu seni yang dinyanyikan oleh Pak Haji Romai Rama, mereka ikut bernyanyi ketika Pak Haji menyanyi lagu seni tersebut. Mengikuti apa yang dinyanyikan oleh Pak Haji Romai Rama. Sangat-sangat luar biasa. Festival di Perambanan, selain Roma Irama, juga menghadirkan band asal Perancis yang sudah meraih dua kali Grammy Award untuk album musik dunia terbaik dan Brit Award Band Internasional Terbaik, yaitu Gypsy Kings by André Reyes. Tidak sampai di situ saja, Lucky Chop, musisi asal New York, dipastikan akan hadir. Ada beberapa nama musisi internasional lainnya yang siap dihadirkan. Mulai dari musisi Broadway dan Swing Jazz dengan 3,5 miliar pengikut Youtube, yaitu Scott Bradley, yang akan tampil bersama band Postmodern Jukebox. Masih akan ada musisi internasional lain yang hadir, yaitu Bond. Bond merupakan kuartal gesek perempuan pertama yang memecahkan rekor penjualan album tertinggi di dunia sepanjang masa, 4 juta kopi sejak awal debutnya di dunia musik. Tidak sampai di situ ada Tunde Bayewu, vokalis dari Lighthouse Family pun akan mewarnai perambanan jazz. Ini informasi dari Anas. Sedangkan untuk musisi nasional, akan ada dua penampil utama selama 3 hari berturut-turut, Kahitna dan Malik Eddie Essential dan Dewa 19, serta musisi lain. Mereka akan tampil dengan konsep yang berbeda setiap hari, jadi sayang untuk dilewatkan. Perambanan jazz festival diadakan 6 hari, 7, 8, 9, 14, 15, dan 16 Juli. Gimana? Siap-siap ke perambanan? Nonton Roma di tengah-tengah komunitas jazz dunia. Betapa beda nuansanya. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya agar Anda jadi orang terdepan yang update seputar Roma Irama, Soneta, dan Forza. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.